Kami saya dan masih di Makassar, insya Allah saya dan suami, anak-anak kami baik-baik saja dengan anak-anak, baik-baik saja. Sempat nyampein di story mungkin seperti apa sih Mbak? Sampai galau banget mungkin dulunya tuh. Oh iya, karena kan kalau di sini, orang kan lebih kepada masa beruangan. Di Jakarta ini masing-masing. Terus dalam hal berpendapat juga kalau di Jakarta ini kan wanita yang lebih mendominasi juga gak masalah. Walaupun memang dalam agama dipenanya seorang istri kaat, lurut sama suami, tapi kalau istri itu juga mendapat dan berhak untuk mendengar. Yang biasanya, intinya kalau perempuan bisa mendominasinya. Kalau di sana, apalagi suamiku itu orang yang bugis, yang ada budaya sendiri, harga diri. Mereka tuh seperti raja yang tinggi, intinya kita harus tahan sebagai istri sama suami. Jadi, cara berumat-umat aku yang berusaha sekarang itu beda. Kalau yang sekarang itu kita lebih kepada suami saya yang mendominasi, memang seharusnya seperti itu. Dan emang seharusnya artinya istri taat dan waktu kepada suami. Kalau dulu kan saya lebih kepada bisa memutuskan apapun sendiri. Dalam soal diri saya, dalam soal ketangga, dalam soal anak, saya memutuskan saya, saya anak-anaknya aja dulu. Nah kalau sekarang enggak. Apapun itu, saya selalu melibatkan suami. Apapun itu suami saya selalu terlibat dalam apa yang menjadi budusan saya juga. Sebenernya sih kalau boleh jujur, ya inilah rumah tangga yang sesungguhnya. Cuma saya belum terbiasa. Itu proses, karena tadinya, role mode-nya kan kehidupannya seperti apa. Itulah sebenernya yang jadi kayak percikan-percikan yang insya Allah aku bisa hadapi. Kalau kemarin dengan kemarin seperti itu aja, aku bisa bertahan sampai seumpulnya 17 tahun. Masa iya, saya enggak bisa berkomitmen dan berjanji kepada Allah. Jadi seperti itu, karena pernikahan adalah hal yang sakral, hal suatu kejadian yang sakral, saksional Allah dan para malaikat. Masa iya, aku enggak bisa sampai seumpulnya. So, aku merasa tertaju, kemotivasi, sangat kepentingan. Karena kan aku pribadi mempikir bahwa kematian itu kebahagiaan itu dicintakan. Kau ujung-ujung datang sendiri. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan itu juga yang luar biasa. Ya kan, apalagi aku enggak ke pacaran lho. Tapi yang sering ngalah, siapa sih? Untuk yang sekarang nih. Kenapa enggak mungkin? Aku trauma kebagalannya kemarin kan? Ya kan, aku berpikir gini ya. Pengalah itu bukan berdekaan. Pengalah itu adalah berdamai dengan diri sendiri dan keadaan. Banyak hati yang harus dijaga. Banyak orang-orang yang aku sayang, yang teman-anak hidup mental yang harus dijaganya. Saya ingin menciptakan kehidupan orang-orang yang harmonis, yang keterangan, yang sakitnya mawada-wada. Walaupun memang untuk kata, sakitnya mawada orang-orang. Itu susah. Itu butuh benar-benar perjuangan. Ngomongnya emang gampang sakitnya. Mau ada warna selamat ya. Semoga pernikahan yang berkata-kata, sakitnya mawada-wada. Itu gampang banyak. Dan saya terus mengafirmasi diri saya dalam setiap ujud, dalam setiap doa. Mungkin netizen juga banyak banget yang mendoakan. Dan insya Allah itu terjadi. Yakin banget, insya Allah. Kalau sekarang kan, kita lagi sama-sama berjuang. Aku lagi memposisikan diriku di mana tempatnya aku harus berdiri. Dan aku berusaha memposisikan diriku sebagai istri yang diinginkan oleh suamiku. Melakukan yang suamiku suka, dan tidak melakukan yang suamiku tidak suka. Ya, putut kan. Kemarin kan perangannya itu kejadian ya. Ya, kemarin itu aku hamil 4 bulan di dunia. Karena jujur aja, aku itu fase kalau hamil itu di mana fase hamil. Aku itu memang gak bisa yang terus di stres. Nah, namanya juga apa ya. Kita rumah tanda baru baru. Baru. Jadi, sekarang kita tidak ada pacar-pecara, langsung kita menikah. Masa pernikahan itulah lah. Masa kita mengenal satu sama lain. Eh, ada lah podcast seseorang gitu yang menurut aku tuh beritanya gak sepenuhnya benar gitu. Terus aku tidak bisa memotorkan apa yang aku rasakan. Jadi, akhirnya ya. Akhirnya ya. Aku kepikiran gitu kan. Kepikiran. Terus aku berpikiran gitu sama keluarga. Malahan. Ya, malahan kesannya kayak aku yang salah gitu. Jadi, itulah yang kayak beban gitu. Kayak kepikiran. Kenapa sih di saat aku namanya kok ada pemberitaan yang kayak gini di media gitu kan. Ramai banget lagi pada saat itu. Karena kan sebenarnya kan aku sama keluarga sama mantan kan udah gak ada lulusan. Iya, bener banget. Terus, sama Barohimu juga sebenarnya gak ada dendam apapun. Tapi kalau kenapa, saat aku danika waktu itu satu tahun ya. Wah, diungkit-ungkit lagi masa lalu tuh. Bawa-bawa nama aku. Ini sih yang aku dicewa pada saat itu sama Tuhan Iman. Apa sih? Yang segala soal apa sih yang gak seharusnya lah kalau menurutku ya. Kan waktu itu kan masalah Barohimu sama kibil itu kan saya tidak tahu. Kalau yang saya tahu dari kibil saat itu misalnya A, ya saya nangkep dia A. Kalau ternyata di belakang itu adalah B, ya berarti saya gak tahu. Berarti yang harus dibuji ya bukan saya. Yang harus disalahin bukan saya. Tapi kan itu kemarin jadi memkirim opini publik terkesan saya yang salah.